Intro Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel gue Any Official Oke guys Di kesempatan pagi hari ini Pagi yang sangat dingin Sekali ini guys Hari ini 16 derajat Jadi dingin ya Oke guys Sebelum saya bercerita ke kalian semua Jangan lupa Tekan tombol merahnya dulu ya guys Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Oke Oke guys Di video kali ini Aku akan bercerita ya Bercerita sedikit Tentang Kerja di Hongkong Dan juga Ada berapa kali sih Liburnya di Hongkong Gitu ya Kok Kok mbaknya itu sering libur Kok mbaknya itu Kalau kerja di Hongkong itu Kok kayaknya enak ya Oke Sebelum masuk ke video Kalian Jangan lupa dulu Ya tadi Bantu like, komen, dan juga subscribe Ya guys Oke guys Jadi sekarang Saya mau bercerita Pengalaman pribadi saya ya Waktu masuk di Hongkong itu Ya Jadi waktu masuk di Hongkong lah ya Kerja di Hongkong Baru Pertama kali ya Saya masuk di Hongkong ini Maksudnya dulu-dulu itu Belum pernah Kerja di Hongkong Dulu saya pernah kerja di Malaysia ya guys Ya Dan jadi Saya juga gak tahu Kurang paham Gimana sih Di Hongkong itu Ya karena Saya dulu itu Mau masuk ke Hongkong itu Sangat takut guys Karena dengar-dengar kan Di Hongkong itu Cuacanya itu ada musim dingin ya Karena saya itu takut dingin Saya itu takut dingin guys Jadi Nah disini tuh Dinginnya seperti es ya Kalau sampai 7 derajat 5 derajat Itu dingin sekali Karena saya gak bisa Karena saya kena AC aja Udah gak tahan Kayak si dong juga sakit Oke Gak usah ngomong panjang-panjang lebar Nanti kalian juga Bosan dengarnya ya Oke Langsung saja Saya mau bercerita tentang Saya kerja di Hongkong Jadi saya kerja di Hongkong ini Saya ada Jaga 6 orang Ada 6 orang Satu anak Yang saya jaga adalah Satu anak Dan lainnya Dewasa itu ya Jadi 7 orang Sama saya Satu rumah itu Dan disitu Ya Alhamdulillah Semua majikan juga baik Semua gak ada yang cerewet lah Cuma disitu Kerjanya itu Capek ya Karena jaga anak itu Yang ngantar les Ngantar sekolah Ngantar kemana-mana Belum nanti Juga membantu Si kakeknya juga Saya itu disini Itu kerjaannya Itu banyak ya Bahkan saya bangun Jam 6 Setengah 7 Saya bangun Ngurus anak Ngantar sekolah Sampai Malam lagi Jam 10 Saya baru tidur Guys Jadi setiap hari Seperti itu Ya Oke Untuk kalian Pasti tanya ya Kerjanya gak ada istirahatnya Mau istirahat bagaimana Kan Itu gak ada waktu ya Saya Pagi Setelah ngantar sekolah Saya pulang Buatin sarapan kakek Setelah itu Saya pergi belanja Setelah belanja pulang Sampai rumah Saya Sudah mulai masak Makan siang Untuk saya Kakek dan anak ya Setelah itu Bersih-bersih Sampai jam 1 Saya jemput anak sekolah Anak pulang Saya kasih dia makan Dan sebentarnya lagi Tengah 3 Ngantar dia les Nah setelah les Ngantar les Saya pulang Saya siapin untuk masak Malam Siapkan sayur-sayur Apa itu Siap-siapkan dulu ya guys Dan setelah itu Saya jemput lagi anak Jemput lagi Sampai rumah itu Setengah 5 sore Dia pulang Sudah bantu Dia mandi Setelah selesai Dia mandi Saya langsung lah Masuk dapur Rekaman Ya guys Jadi Saya langsung masuk dapur Langsung masak Sampai Jam 7 itu makan Dan Setelah makan Sudah bersih-bersih Semua Sampai Setengah 9 Sudah nyapu Ngepel Jam 9 Saya mandi Mandi Sambil Nyuci WC Jadi Mandi sambil Nyuci WC Sampai setengah 10 Dan setengah 10 Itu tidur Jadi setiap hari Seperti Itu kegiatan saya Di Hong Kong Dan yang saya suka Itu apa ya Walaupun saya banyak Pekerjaan itu Alhamdulillah Itu gak ada Yang cerewet Kalau banyak kerjaan Macikan cerewet Atau ada yang cerewet Mungkin saya juga gak tahan Saya mungkin gak kerasa Dan Alhamdulillah Saya juga sudah Mau 2 tahun Nanti bulan 4 ini Saya sudah habis kontra Guys Insya Allah Saya juga mau nyambung lagi Doain Semoga lancar Ya guys Udah Oke Dan Untuk Apa Untuk yang ini Masalah Libur ya Masalah libur itu Juga tergantung Macikan sih Tapi Ada juga Kalau undang-undang Disini Liburnya itu Satu bulan Ada 4 kali Tapi kalau ada Tanggal merah Itu Pembantu juga Diharuskan libur Kalau gak libur Majikan harus Menggantikan dengan Membayar uang Tapi untuk Majikanku itu Dia gak mau Membayar uang guys Jadi Dia tuh pilih Saya diliburkan Bahkan Tidak ada Tanggal merah saja Saya ini dikasih Libur sampai 6 kali Guys Bayangkan Kalau libur Banyak kali Otomatis Saya juga keluar Duit banyak kan Jadi itu semua juga Biaya sendiri Untuk makan Untuk beli apa Itu saya Duitnya sendiri ya Jadi Ini Cerita Kisah saya Di Hongkong ya Alhamdulillah Saya juga Kerasan ya Alhamdulillah Dapat majikan baik Oke Buat kalian semua Yang Mau Masuk ke Hongkong Misalnya ya Tanya-tanya Mau ke Hongkong Itu gimana mbak Itu semua Tergantung Nasib kita ya Kalau Nasib kita baik Ya Alhamdulillah Dapat majikan baik Dan tapi Kebanyakan Yang di Hongkong Itu sangat kerasan Karena disini Enak ya Setiap minggu Libur Dan bisa Bebas lah ya Main hp Apa itu Kalau dapat majikan yang baik Maksudnya Itu bebas ya Tapi kalau dapat majikan yang cerewet Apa kadang Tidak boleh juga pegang hp Kan Oke guys Sampai disini Video saya Yang membahas tentang Saya kerja di Hongkong ya Oke guys Jangan lupa Like Comment Dan juga subscribe Oke Dan Saya minta maaf Jika Ada kata salah Dari omongan saya Karena Kadang Saya ngomong Ada salah ya Oke Terima kasih banyak Dan kalau ada Kekurangan apapun Mohon dimaafin ya guys Terima kasih banyak Yang sudah menonton video saya Oke Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Bye Bye